...bangsa Indonesia tidak lepas dari nilai-nilai tradisi dan budaya yang terjaga hingga kini. Keris, puncak karya budaya seni metalurgi, mulanya diciptakan sebagai senjata tradisional milik Nusantara. Keris, syarat makna dan nilai yang senantiasa hadir dalam setiap fase daur hidup. Lipatan besi yang ditempa, hingga membentuk lekukan yang eksotik, kuat, tajam, dan indah. Dan bukan semata berkelok-kelok, namun sebagai perwujudan ruang kosmis sembahyang. Bilah dan gonjonya menunjukkan rasa mendalam hubungan antar manusia dengan Tuhan. UNESCO, resmi menobatkan Keris sebagai warisan budaya tak benda pada November 2005. Keris, maha karya budaya warisan dunia. TVRI, turut serta melestarikan kekayaan budaya bangsa. Rakyat terus bersatu padu. Pemerintah yang adil dan jujur, ingin negara ku waju. Dari Aceh hingga Papua, kita semua bersaudara. Berkerja dan berdoa, pengganan bersahaja untuk Indonesia. TVRI, turut serta melestarikan kekayaan budaya bangsa. Selamat pagi saudara klik Indonesia. Pagi TVRI kembali hadir menjumpai Anda. Hari ini Minggu, 9 Juli 2023. Bersama saya, Brigita Kui. Dan saya Tengku Fajri. Berikut ini kita simak 2 berita utama klik Indonesia pagi hari ini. Banjir dan longsor menghantam wilayah Bali. Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan sampai saat ini masih banyak pejabat negara dengan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara yang tidak wajah. Kita walau informasi pertama, sederhana kebakaran hebat melanda pemukiman padat penduduk di Jalan Lontai Dalam 5, Duri Utara Tambora, Jakarta Barat pada Sabtu malam. Hingga saat ini belum diketahui penyebab pasti akibat dari kejadian tersebut. Puluhan bangunan semi-permanen di pemukiman padat penduduk di Jalan Lontar Dalam 5, Duri Utara Tambora, Jakarta Barat. Kebaran api dengan cepat membakar habis bangunan tersebut mengingat banyaknya material bangunan yang terbuat dari kayu. Menurut salah satu warga yang rumahnya terbakar, dirinya saat itu tengah tertidur di dalam rumah. Seketika warga lainnya berteriak melihat kondisi api yang sudah membesar dari salah satu rumah. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya peristiwa kebakaran ini, namun akibat peristiwa ini diperkirakan. Ratusan warga harus kehilangan tempat tinggalnya dan mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Dari Jakarta Barat, Andi Muryono melaporkan. Saudara masyarakat yang berada di beberapa desa Kabupaten Lumajang, Jawa Timur terdampak banjir lahar semeru mengaku resah dengan adanya banjir lahar susulan. Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur meminta bagi warga untuk mengungsi terlebih dahulu dan waspada dengan adanya banjir lahar susulan. Ratusan warga korban banjir lahar dingin Gunung Semeru mulai mengungsi. Banjir lahar dingin ini terjadi akibat cuaca ekstrim di desa-desa kawasan Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Masyarakat mengaku memilih mengungsi karena resah adanya banjir lahar susulan. BMKG menyebut saat ini wilayah Jawa Timur berada pada musim kemarau dengan pola angin dominan dari arah timur hingga tenggara. Terkait fenomena atmosfer itu, beberapa wilayah di Jawa Timur yang perlu diwaspadai memiliki potensi cuaca ekstrim. Hal ini mengakibatkan terjadinya bencana hidrometeorologi berupa hujan lebat, tanah longsor, puting beliung, hujan es, dan genangan air. Pada periode 7 hingga 13 Juli 2023 di wilayah Kota Blitar, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kota Malang, Kabupaten Tulung Agung, dan Kabupaten Blitar memiliki potensi cuaca ekstrim. Untuk itu masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap dampak potensi bencana hidrometeorologi. Sementara itu, sedara proses pembersihan material longsor di kawasan Piket Nol, Desa Sumber Wuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, kembali dilakukan. Meski sepat terkendala akibat cuaca buruk, Satuan Tugas Tanggap Darurat akhirnya berhasil membuka jalur selatan Kabupaten Lumajang tersebut. Proses pembersihan material longsor di kawasan Piket Nol, Desa Sumber Wuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur terus dilakukan. Dua alat berat memiliki badan penanggulangan bencana daerah dan dinas pekerjaan umum profesi Jawa Timur diterjunkan untuk membersihkan material longsor. Satu persatu hingga tahap demi tahap material longsor dibersirkan dari badan jalan. Semuanya dibuang ke tengah sungai yang berada di pinggir jalan. Proses pembersihan material longsor ini baru bisa dilakukan di hari kedua setelah longsor terjadi pada Jumat ini hari. Hal ini sebabkan karena proses pembersihan terkendala cuaca buruk yang terjadi di daerah perbukitan ini. Untuk hujan, sudah rega atau masih kerap terjadi di sini? Mulai kemarin cuci, sudah penanganan awal itu sampai tadi pagi. Sementara itu, akibat terjadinya longsor ini, peluang kendaraan tidak bisa melintas sama sekali. Mereka terhenti baik di sisi selatan maupun utara jembatan Curah, Kumbukan. Nah, sebenarnya mau pulang, terus ada kendala ini kan, katanya gak bisa dilewatin. Habis itu putar balik, mau pahang nginap di rumah temen. Terus apa namanya? Terima info katanya kan, karena mau dibenderin. Setelah dilakukan pembersihan, proses selanjutnya membuka arus lau lintas di Jalu Selatan, Kabupaten Lumajang. Hanya saja arus lau lintas kendaraan masih sampai di Prono Jiwu, Kabupaten Lumajang. Sedangkan untuk kearah malang masih terputus akibat jembatannya ambruk pasca diterjalanan banjir lahar dingin Gunung Semeru. Masih seputar banjir Bandang Lumajang, sodara jumlah pengungsi akibat banjir lahar hujan Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, meningkat menjadi 516 jiwa. Jumlah pengungsi ini terbagi di 12 titik pengungsian. Ratusan warga korban banjir lahar dingin Gunung Semeru, Jawa Timur telah mengungsi. Banjir lahar dingin ini terjadi akibat cuaca ekstrim di desa-desa kawasan Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Kepala BPBD Kabupaten Lumajang, Patria Dwi Hastiadi mengatakan, jumlah pengungsi akibat banjir lahar Semeru berada di sejumlah titik pengungsian, yakni Balai Desa Tumpeng, Balai Desa Jarit, Balai Desa Penanggal, Rumah Warga di Desa Pasru Jambi, Balai Desa Tambak Rejo, Pondok Pesantren Norsalam, Desa Jarit, dan Kantor Kecamatan Prono Jiwu. Saat ini banyak pengungsi yang masih berdatangan ke lokasi pengungsian. Untuk dapur umum disiapkan di Balai Desa Jarit, Kecamatan Candipuro. Sementara pengungsi yang berada di wilayah Kecamatan Prono Jiwu sudah ditangani oleh pekerja sosial masyarakat yang dikoordinir camat Prono Jiwu. Kebutuhan mendesak yang dibutuhkan warga yang mengungsi diantaranya kasur, selimut, peralatan mandi, dan makanan siap saji. Warga memilih mengungsi karena khawatir dengan dampak yang ditimbulkan banjir lahar dingin Gunung Semeru karena debit air di sejumlah daerah aliran sungai Semeru meningkat. Sejumlah jembatan rusak diterjang banjir lahar dingin Gunung Semeru, diantaranya jembatan Limpas, Kali Putih, dan jembatan di perbatasan Lumajang Malang juga terputus total. Saudara pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur menetapkan status tangga darurat bencana pasca luapan banjir lahar dingin Semeru selama 14 hari ke depan. Seperti inilah suasana poskop pengungsian di Balai Desa Jarit Kecamatan Candipura Lumajang pasca terjadinya luapan banjir lahar dingin Gunung Semeru. Bantuan logistik berupa makanan hingga alas tidur berdatangan untuk para pengungsi. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lumajang menyebut, jumlah wilayah yang terdampak banjir lahar dingin Gunung Semeru semakin bertambah. Jika sebelumnya disebutkan ada dua kecomatan yang di Candipura dan Pronojiwo, maka saat ini bertambah dengan kecomatan Tempeh, Pasru Jambi, dan Tempur Sari. Atas kejadian ini, Pemkap Lumajang menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari ke depan. Pemkap Lumajang juga telah membuka poskop pengungsian di 12 titik lokasi dengan jumlah pengungsi mencapai 424 orang. Karena intensitas hujan masih sangat tinggi, termasuk malam hari ini. Karena aliran lahar Semeru ini tidak bisa kita prediksi berkaitan dengan turunnya air dengan lahar dingin yang mengarah kemana. Pemkap Lumajang mengimbau kepada warga untuk meninggalkan lokasi yang berada di sepanjang bantaran sungai yang dialiri lahar dingin Gunung Semeru. Mengingat curah hujan di kawasan puncak Gunung Semeru masih tinggi dan potensi banjir lahar dingin masih terus terjadi. Dari Lumajang, Puji Anugrah melaporkan. Kita beralih ke Provinsi Jawa Barat. Saudara curah hujan tinggi yang terjadi di wilayah Kabupaten Pangandaran membuat debit sungai Citonjong meningkat dan tidak dapat menampung debit air kiriman dari hulu sungai. Akibatnya air sungai meluap hingga ke pemukiman warga dan menutup akses jalan antar kabupaten. Beginilah saat banjir terjadi di beberapa daerah di Kabupaten Pangandaran. Bupati Pangandaran Haji JJ Wiradinata, BPBD serta yang lainnya meninjau lokasi banjir yang merendam rumah warga. Untuk menuju ke lokasi bupati pun berjalan kaki mengingat kendaraan tidak bisa melintas. Intensitas curah hujan yang cukup tinggi sejak beberapa hari lalu di wilayah Kabupaten Pangandaran membuat debit sungai Citonjong meluap puluhan rumah warga di dusun Karangnangka, desa Bojong, kecematan Parigi, terenam banjir, hingga ketinggian selutut orang dewasa. Namun sebagian besar warga masih memilih bertahan di rumah mereka. Sementara itu saat berita ini diturunkan banjir juga merendam. Puluhan rumah warga yang berada di dusun Karangsalam, desa Pananjung, kecematan Kabupaten Pangandaran. Mengingat kondisi cuaca saat ini kurang bersahabat, PMK Pangandaran menghimbau warga agar waspada bila terjadi banjir susulan. Dari Pangandaran Jawa Barat, Entang Saiful Rahman melaporkan. Sementara itu saudara di Provinsi Bali, hujan deras yang mengguyur wilayah Bali sejak Kamis hingga Jumat kemarin mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah di Provinsi Bali. Hujan deras yang mengguyur wilayah Bali sejak Kamis hingga Jumat mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah di Bali. Kamat Abian Semal, Ida Bagus Mas Arimbawa mengatakan hujan deras menimbulkan longsor, pohon tumbang, hingga banjir di sejumlah wilayah. Air yang meluber mengakibatkan macet di sepanjang Jalan Ciyung, Wanara, Blahkiuh hingga depan kantor kecamatan Abian Semal. Ketinggian air mencapai 30 cm akibatnya kendaraan tidak berani menerobos banjir. Sedangkan BPBD Giyanyar mencatat 25 bencana seperti tanah longsor dan pohon tumbang akibat hujan lebat sejak Kamis hingga hari ini. Tanah longsor terjadi di Desa Suat, Desa Kendran. Sedangkan pohon tumbang terjadi antara lain di Desa Lotunduh dan Desa Sidan. Kepala Bidang Kederuratan dan Logistik BPBD Giyanyar, I. Gusti Ngurah Dibia Presasta, menuturkan prioritas penanganan bencana adalah longsor dan pohon tumbang yang mengakibatkan jalan tertutup. BPBD telah mendirikan tenda darurat di kantor desa pengembangan. Tenda tersebut bisa digunakan oleh warga sebagai tempat mengungsi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Bali mencatat sebanyak 77 kejadian bencana di Kabupaten Kota Bali akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Bali sejak Jumat kemarin. Hujan deras yang mengguyur wilayah Bali sejak Kamis dan Jumat kemarin mengakibatkan sejumlah wilayah terdampak bencana. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali, terdapat 77 bencana di sejumlah wilayah di Bali. Di Kabupaten Karangasem menjadi jumlah daerah dengan jumlah bencana alam terbanyak. Tercatat 20 kejadian tanah longsor, 21 pohon tumbang, 3 jalan jebol, dan 10 tembok penyengker jebol. Selain itu kejadian tersebut juga memakan 1 korban jiwa. Selain itu 4 titik longsor lainnya berada di Kabupaten Bangli. Akibatnya terdapat 2 korban jiwa yang meninggal akibat tertimbun longsor di kaki Bukit Bangli. Selain itu terdapat 45 titik bencana di wilayah Tabanan. Pelaksana Tugas Kepala BPBD Tabanan Inyoman Serinada Giri menyebutkan, dari total 45 titik tersebut diprediksi masih akan terus bertambah. Oleh sebab itu hingga saat ini banyak warga mengungsi ke sejumlah tempat yang aman. Masih dari Provinsi Bali, Saudara Pasca Banjir di Desa Pengambengan, Kecamatan Negara Bali pada Sabtu 8 Juli 2023. Warga hingga saat ini mulai membutuhkan bantuan logistik seperti sembako dan air bersih. Ribuan warga di Desa Pengambengan, Jemberana, Bali yang terdampak banjir sejak Jumat hingga Sabtu pagi kini mulai membutuhkan bantuan seperti air bersih. Sumur yang dimiliki warga sekitar hampir semuanya tidak bisa digunakan karena airnya tidak bisa digunakan akibat tercemar pasca banjir. BPBD Jemberana pun menyediakan penampungan air bersih di 4 titik lokasi. Warga yang membutuhkan air bersih supaya tidak terlalu jauh mendapatkan air. Setelah air bersih, warga yang terdampak banjir juga membutuhkan makanan siap saji. Bantuan demi bantuan ke lokasi banjir sudah didistribusikan ke warga melalui pemerintah desa. Kemarin waktu pertama banjir ya semua kerendem, kasur kerendem, kulkas kerendem. Terus untuk air bersihnya tidak? Kalau air bersihnya sudah tidak layak digunakan. Sumurnya terendam juga? Sumurnya warna coklat. Di saat ini karena masyarakat sudah mulai bisa diajak kerjasama, gotong royong, airnya sudah mulai agak menyurut sedikit demi sedikit. Jadi hari ini kita sama-sama dengan warga membersihkan drenase yang jalur kabupaten yang mampat di depan. Untuk logistik sendiri, mungkin bukan apa saja? Alhamdulillah logistik kami sudah buka dapur umum, bantuannya datang dari perusahaan-perusahaan yang ada di pengambangan. Kita sudah minta bantuan melalui pihak WA saja lah sama perusahaan. Alhamdulillah bisa dibantu, tapi juga dibantu sama dinas-dinas terkait dan RSU. Negara juga sudah memberikan bantuan juga. Hingga Sabtu sore banjir masih mengenangi ratusan rumah warga di dua banjar desa pengambangan. Warga pun melakukan gotong royong membersihkan drenase yang tersumbat untuk melancarkan aliran air agar segera surut. Ketut Jimmy Mulyadi, TVRI melaporkan. Sementara itu, saudara warga di Pulau Jawa yang hendak menyeberang ke Pulau Bali melalui pelabuhan Ketapang Gilimanuk diminta menunda keberangkatannya hingga tiga minggu ke depan. Penundaan perjalanan ini karena adanya kendala teknis serta mempertimbangkan cuaca buruk. Petugas pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur mengimbau masyarakat dan calon penumpang kapal yang mempunyai rencana untuk bepergian ke Bali via Banyuwangi agar menunda perjalanannya. Penundaan perjalanan ini dilakukan karena ada perbaikan dermaga dan kondisi cuaca buruk di Banyuwangi. Untuk itu, tiket lintas Ketapang Gilimanuk dan lintas Gilimanuk-Ketapang sedang ditutup sementara waktu. Saat ini skema untuk mengurai kepadatan kendaraan di kawasan pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi terus dilakukan. Skema dimulai dari menambah jumlah kapal yang beroperasi, mempercepat waktu bongkar muat, pengaktifan buffer zone, hingga rekayasa lalu lintas. Sejumlah skema lalu lintas yang diterapkan untuk mengatasi kemacetan di jalur pantura menuju ASDP Ketapang belum berhasil sejak enam hari yang lalu. Untuk itu, Polresta Banyuwangi telah menempatkan sejumlah petugas di jalur lintas selatan kumitir sebagai langkah antisipasi terhadap kepadatan lalu lintas yang timbul akibat kemacetan di jalur pantura. Klik Indonesia pagi masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemimpin Pilihan Rakyat Membahas seragam topik menarik tentang dunia kesehatan bersama Dr. Lula Kamal, Dr. Nika, dan bintang tamu kompeten. Untuk menunjang kesehatan, janin dan kandungan. Ikan bahwa denyut nadinya malah lebih turun. Kalau usia kehamilan ibunya lebih tinggi. Halo dokter, Senin sampai Jumat pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih telah menonton. Yang terjadi dari seluruh penjuru Indonesia. Inspirasi Indonesia setiap hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Anda pencinta olahraga? Perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan monitor olahraga. Tayang 30 menit. Di TVRI Nasional dan Kanal Digital TVRI Sport. Menjelajahi keindahan alam yang memukau. Melihat keunikan budaya yang mempesona. Merasakan kuliner khas yang memanjakan lidah. Itu yang bikin beda dan itu yang bikin beda. Hebat ya, bangku bisa disulap menjadi berbagai jenis kerajinan yang sangat unik. Pesona Indonesia setiap hari pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih bersama Klik Indonesia pagi TVRI. Saudara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menyatakan Pondok Pesantren Al-Zaitun tidak bisa dijerat dengan pasal terkait tindak pidana terorisme. Hal ini disebabkan tuduhan negara Islam Indonesia yang tidak masuk dalam daftar terduga terorisme dan organisasi terorisme yang ada di Indonesia. Direktur Deradikalisasi BNPT Ahmad Nur Wahid menyebut Pondok Pesantren Al-Zaitun tidak bisa dijerat dengan pasal terkait tindak pidana terorisme karena negara Islam Indonesia NII tidak masuk dalam daftar terduga terorisme dan organisasi terorisme DTTOT di Indonesia. Dengan demikian, meskipun ada keterkaitan historis antara Al-Zaitun dengan NII, Pond Pesantren Al-Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang ini tidak bisa dijerat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Diketahui Darul Islam Tentara Islam Indonesia DITI atau NII merupakan kelompok jaringan radikal terorisme melalui gerakan pemberontakan yang dipimpin Marijan Kartos Wirio. Namun pasca reformasi dengan dicabutnya Undang-Undang tentang pemberantasan kegiatan subversi membuat negara tidak punya instrumen hukum dalam menjerat gerakan dan organisasi tersebut. BNPT juga mendorong agar NII bisa mendapat ketetapan pengadilan supaya bisa masuk dalam DTTOT. Secara historis terbukti adanya afiliasi dan keterkaitan antara Al-Zaitun dengan NII. Namun BNPT juga masih mendalami terkait masih ada atau tidaknya nilai NII dalam pengajaran Al-Zaitun saat ini. Sementara itu Saudara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengingatkan kepada seluruh pihak untuk tidak melakukan upaya-upaya yang menghalangi penyidikan dalam kaitan kasus tindak pidana korupsi. Menengkupol hukum Mahfud MD meminta siapapun tidak menghalangi penyidikan kasus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh mantan Gubernur Papua Lukas NMB. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengingatkan bagi siapapun jangan sampai menghalangi-halangi penyidikan dari KPK. Menengkupol hukum Mahfud MD menegaskan baik dari pejabat pemerintahan, dan di pori pedagang hukum sampai pengacara akan terjerat pidana jika terjadi melakukan penghalangan penyidikan. Jika ditemukan adanya campur tangan dari pihak lain terkait menghalangi kasus mantan Gubernur Papua Lukas NMB, maka hukumannya berat. Menengkupol hukum mencontohkan kasus korupsi dari pihak kuasa hukum adalah keberadaan pengacara Setyo Navanto, Fedrik Yuradi pada 2018 lalu. Saat itu, akibat upaya menghalang-halangi penyidikan, Fedrik Yuradi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Sebelumnya KPK resmi mengumumkan pengacara Lukas NMB, Stepanus Roy Henni, menjadi tersangka kasus merintangi proses hukum. KPK menduga Roy melakukan tindakan yang telah menghalangi KPK dalam proses hukum Lukas NMB. Menengkupol hukum Mahfud MD menegaskan untuk meminta adanya penyitaan seluruh aset-aset milik Lukas NMB yang terbukti didapat dari hasil tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan, sampai saat ini masih banyak pejabat negara dengan laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara atau LHKPN yang tidak wajar. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan, informasi terkait LHKPN pejabat yang tidak wajar menjadi atensi KPK. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, jajaran pimpinan KPK telah meminta untuk dilakukan pemetaan terhadap LHKPN, para pejabat negara. Harta para pejabat di sejumlah instansi strategis menjadi prioritas KPK untuk dibetakan. Wakil Ketua KPK Alex menjelaskan, LHKPN merupakan dokumen yang dapat diakses secara terbuka oleh publik luas. Dengan mengakses LHKPN, publik dapat turut andil dalam menelusuri dugaan harta pejabat negara yang tidak wajar. Wakil Ketua KPK Alex juga menyoroti ketidapatuhan para pejabat negara dalam menyampaikan LHKPN. KPK meminta agar para pejabat dan di setiap pimpinan, di instansi masing-masing, untuk menindak jajarannya yang belum patuh, menyampaikan LHKPN. Juga meyakini, masih banyak sekali dari hasil pemataan kami di LHKPN, sebetulnya, ya, banyak pejabat penyelenggara negara itu yang laporan LHKPN-nya tidak mencerminkan, ya, yang bersangkutan selaku ASN atau penyelenggara negara. Nah, pimpinan sudah meminta agar, ya, dilakukan pemataan terhadap LHKPN, LHKPN, terutama para penyelenggara negara yang menduduki instansi-instansi strategis, ya, antara lain pajak, biar cukai, dan aparat penegak hukum. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan instansi yang menjadi sorotan diantaranya pajak, biar cukai, dan aparat penegak hukum. KPK menilai instansi-instansi ini memiliki posisi strategis yang sangat rawan dalam penggunaan kewenangan. Sementara itu, Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi akan melacak perusahaan yang menjadi tempat mantan kepala biar cukai Makassar, Andi Pramono, menerima gratifikasi sebesar 28 miliar rupiah. KPK menduga Andi Pramono mencari keuntungan sebagai broker atau perantara dari para importer lewat perusahaan. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata menyakini rekan hingga pimpinan Andi Pramono di Direkturat Jenderal Biayukai Kementerian Keuangan mengetahui tindak bidana yang dilakukan Andi. KPK menduga Andi menjadi broker di Biayukai selama kurang waktu 2012 hingga 2022. Sejauh ini, Andi duga meraup keuntungan 28 miliar rupiah. Wakil Ketua KPK Alex tidak memukiri untuk melihat adanya dugaan korupsi yang dilakukan penyelenggaran negara yakni dengan memperhatikan gaya hidupnya. Hal ini dapat dilihat Andi Pramono yang hanya menduduki jabatan Eselon 3 namun mampu membeli rumah 20 miliar rupiah. Dalam rentang waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2022 Saudara AP dalam jabatannya selaku BPNS sekaligus pejabat Eselon 3 di Direkturat Jenderal Biayukai dan Jukai diduga memanfaatkan posisi dan jabatannya tersebut untuk bertindak sebagai perantara atau broker dan juga memberikan rekomendasi bagi para pengusaha yang bergerak di bidang ekspor-impor sehingga nantinya dapat dipermudah dalam melakukan aktivitas bisnisnya sebagai perantara AP diduga menghubungkan antara importer untuk mencarikan barang logistik yang dikirimkan dari wilayah Singapura dan Malaysia yang diantaranya menuju ke Vietnam Thailand Filipin dan Kampuja KPK telah mendetapkan mantan kepala kantor Biayukai Makassar Andi Pramono sebagai tersangka penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang Andi diduga menerima gratifikasi Rp28.000 dari para importir saat masih menjabat di Dijen Biayukai KPK juga menduga Andi telah menyamarkan serta mengalihkan uang hasil penerimaan gratifikasi ke sejumlah aset yang bernilai fantastis diantaranya dengan membelikan rumah mewah di pejahatan Jakarta Selatan berlian hingga polis asuransi informasi menuju pemilu 2024 Saudara Dewan Kehormatan PDI Perjuangan akan memanggil FND Simbolon untuk dimintai klarifikasi terkait sinyal dukungan kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto Sinyal dukungan itu disampaikan FND Simbolon saat mengundang Ketum Gerindra Prabowo Subianto dalam acara Rakernas Marga Simbolon pada Jumat 7 Juli 2023 lalu Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto merespon terkait kader PDI Perjuangan FND Simbolon yang memberi sinyal dukungan kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2024 Sinyal dukungan FND Simbolon disampaikan saat mengundang Ketum Gerindra Prabowo Subianto di acara Rakernas Marga Simbolon pada Jumat 7 Juli 2023 Dalam acara tersebut FND menilai Prabowo Subianto merupakan sosok yang mampu meneruskan kepemimpinan Presiden Joko Widodo Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan Dewan Kehormatan PDI Perjuangan akan memanggil FND Simbolon untuk dimintai klarifikasi terkait pernyataan yang telah disampaikan FND Simbolon Ketika keputusan sudah diambil oleh Ketua Umum Partai Ibu Megawati Sukarno Putri semua harus satu arah bagi yang tidak memberikan dukungan Dewan Kehormatan langsung secara otomatik secara sistemik menjalankan tugasnya sehingga kedisiplinan Partai ini sesuatu yang sifatnya mutlak Sekjen Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan setelah Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Sukarno Putri mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada 21 April 2023 seluruh kader Partai PDI Perjuangan harus tegak lurus dengan keputusan Ketua Umum PD Perjuangan dengan mendukung Ganjar Pranowo PDI Perjuangan akan merealisasikan pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarno Putri dan Ketua Umum PKB Muhaymin Iskandar Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut PDI Perjuangan dan PKB terus membangun komunikasi yang baik menjelang pemilu 2024 Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB terus menjalin komunikasi secara intens menjelang pemilu 2024 Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut PDI Perjuangan akan segera merealisasikan dan menjadwalkan pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarno Putri dan Ketua Umum PKB Muhaymin Iskandar namun Sekjen PD Perjuangan tidak menyebut secara pasti kapan pertemuan tersebut akan berlangsung dari PKB kan juga mohon waktu terlebih dahulu tetapi komunikasi sangat intens terus menerus dilakukan dengan berbagai latar belakang historis yang menunjukkan kedekatan hubungan antara Ibu Megawati Sukarno Putri dan Pak Muhaymin Iskandar Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Syaful Huda menyatakan PKB terbuka untuk membangun komunikasi dengan PDI Perjuangan Syaful Huda menyebut komunikasi yang dijalin PKB dan PDI Perjuangan dinilai tidak melanggar etika mengingat PKB telah kerjasama politik dengan Pate Gerindra melalui Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR Sementara itu bakal calon Wakil Presiden PDI Perjuangan maksud kami bakal calon Presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menemui ribuan ibu-ibu di Surabaya Jawa Timur Baca Pres Ganjar Pranowo menjanjikan keseteraan hak perempuan termasuk pendidikan kesehatan dan pemberdayaan beragam kelompok profesi perempuan Bakal calon Presiden Baca Pres dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menemui 10.000 kaum ibu dari berbagai daerah di Jawa Timur Ganjar Pranowo menyatakan masukan dari kaum perempuan diperlukan karena Indonesia tidak hanya dibangun dari maskulinitas tetapi juga dibutuhkan sentuhan feminitas gerakan perempuan di Jawa Timur sangat luar biasa untuk itu Ganjar berjanji akan memperjuangkan kesetaraan hak perempuan dari berbagai macam persoalan seperti pendidikan kesehatan kekerasan hingga kelompok profesi perempuan yang rentan seperti pekerja migran nelayan hingga petani nantinya Ganjar juga akan menyiapkan program yang pro terhadap perempuan termasuk kemudahan akses di berbagai sektor saya sudah berkomunikasi dengan para saya mengikuti apa yang dilakukan oleh ikuti di setiap kabupaten kota yang selain itu baca pres Ganjar juga langsung diberikan mandat oleh Gemar G.P.Ling untuk mempertahankan NKRI dan memperjuangkan hak perempuan dari Surabaya Joko Hermanto melaporkan saudara pagoda Sata Saharsa Buddha yang berada di kompleks Vihara Avalokites Vera Tanjung Pinang Kepulauan Riau memecahkan rekor muri sebagai pagoda tertinggi di Indonesia dan temukan informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan reporter TVRI Sri Wahyuni Putri langsung dari Kepulauan Riau Putri selamat pagi silahkan dengan informasi selengkapnya baik selamat pagi pagoda pagoda Sata Sata Sahasra Buddha ini sudah menyabet dua gelar rekor muri dari museum rekor muri Indonesia dengan yang pertama menjadi pagoda tertinggi di Indonesia dengan ketinggian 46,80 meter dan pada rekor muri kedua dengan pemasangan pagoda keramik terbanyak dari jumlah 20.708 keping dan pemirsa juga dapat kami informasikan bahwasannya pagoda Sata Sahara Buddha Tanjung Pinang ini mampu menampung sekitar 20.000 lebih pemeluk agama Buddha untuk melakukan sembahyang selain itu juga vihara ini dimanfaatkan sebagai objek wisata bagi wisatawan lokal maupun mancanegara untuk melakukan kunjungan ataupun wisatawan di salah satu vihara Afolokitesvara menjadi salah satu tujuan dari warga bintan dan juga pemirsa dalam sambutannya Dimas Buddha Kemenak RI ini Dr. Handus Supriyadi MPD juga menyampaikan harapannya bahwasannya dengan dilaksanakannya Makrenals dari vihara ini dengan Prabudi ini selalu bersinergi dengan pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah untuk terus menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang ada khususnya untuk masyarakat Buddha yang ada di provinsi Kepulauan Riau Demikian laporan yang dapat kami sampaikan kami kembalikan ke rekan kami di studio Baik Putri Terima kasih atas informasi Anda Selamat bertugas kembali Saudara program pendidikan guru penggerak angkatan 7 wilayah Jakarta Timur hasilkan loka karya panen hasil belajar selama mengikuti pendidikan dalam 6 bulan terakhir Panen hasil belajar tersebut digelar di SMK Negeri 24 Jakarta Timur pada Sabtu 8 Juli 2023 Pala Bidang Pendidik dan Tenaga Pendidikan PTK Dinas Pendidikan di Sedik DKI Jakarta Muhammad Roji menyatakan panel hasil belajar para guru penggerak wilayah Jakarta Timur ini merupakan loka karya terakhir untuk menampilkan hasil belajar dan hasil nyata yang telah dilakukan oleh guru penggerak selama mengikuti pelatihan dan bimbingan dalam 6 bulan terakhir Pada panen hasil belajar ini terdapat 23 stand yang memamerkan barang-barang buatan guru-guru penggerak wilayah Jakarta Timur dimana setiap standnya diikuti guru penggerak sebanyak 6 hingga 8 orang Muhammad Roji menyatakan bahwa guru penggerak yang mengikuti Diklat ini adalah guru-guru pilihan yang melalui tahap seleksi oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan atau Kemendikbud dari tingkat guru SD SMP, SMA, dan SMK serta Kepala Sekolah CIGP intinya kalau guru penggerak ini sudah melalui keingkatan rangkaian seleksi yang tadi saya sampaikan bahwa intinya mereka sudah melalui rangkaian seleksi lalu ada Diklat dan sesuai dengan Permendiku nomor 26 untuk proses pembelajarannya ini mereka memiliki banyak inovasi pembelajaran diantaranya bikin konten-konten pembelajaran terkini bikin media-media pembelajaran yang bisa menarik daya minat belajar siswa sehingga diharapkan bisa menjadi agen perubahan di sekolah itu sendiri Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Pendidikan PT KDinas Pendidikan di SDIK DKI Jakarta Muhammad Roji berharap kedepannya para guru penggerak dapat mengimplementasikan pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik dan menggerakkan komunitas belajar bagi guru di dalam dan di luar sekolahnya Saudara Pemerintah melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia terus berupaya mendorong minat masyarakat untuk membeli produk buatan lokal salah satunya dengan menggelar bazar dan festival bersama ratusan pelaku UMKM di Gelora Bung Karno, Jakarta Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Genas BBI menggelar festival Indonesia Pesta Anak Bangsa yang diikuti lebih dari 170 pelaku usaha kecil dan menengah UMKM lokal di Plaza Tenggara Gelora Bung Karno, Jakarta pada 8 hingga 9 Juli 2023 Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Pindang Maritim dan Investasi Odo RM Manu Hutu menyatakan kegiatan serupa perlu diperbanyak ke berbagai daerah di seluruh Indonesia hal ini sebagai upaya mendorong minat masyarakat untuk membeli produk-produk buatan lokal Pertama, apresiasi dari pemerintah kepada asosiasi dan semua yang pelaku Kedua, harapannya adalah kegiatan serupa ini bisa lagi diperbanyak di beberapa daerah Kenapa perlu? A. untuk memperkenalkan brand Indonesia B. untuk mendorong masyarakat Indonesia untuk membeli produk Indonesia Ketiga adalah semoga kegiatan ini akan lebih besar dari tahun ke tahun Festival Indonesia Pesta Anak Bangsa merupakan aksi nyata gerakan nasional bangga buatan Indonesia Gernas BBI yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada 14 Mei 2020 Gernas BBI efektif mendorong para pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya di platform digital hingga akhir tahun 2022 sekitar 21 juta UMKM tercatat bertransisi masuk ke ekosistem digital Saudara Sungai Citarum merupakan sungai terpanjang di Jawa Barat sungai yang menjadi sumber air minum bagi masyarakat di Jakarta, Bekasi, Karawang, Purwakarta dan Bandung ini kondisinya kini berstatus tercemar ringan maka dari itu perlu perhatian dari semua pihak agar kondisi kualitas air di Sungai Citarum membaik diperlukan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat setempat untuk menjaga keasrian Sungai Citarum yang mengelari dari Gunung Wayang hingga Kabupaten Kerawang ini karena kalau hanya mengandalkan aktivis pemuda Citarum untuk mempertahankan kebersihan Sungai Citarum sangatlah berat selama ini ancaman yang mengancam Sungai Citarum amatlah beragam seperti sampah hingga perubahan daerah aliran sungai kini sudah saatnya semua pihak berwaspadai menyelamatkan Citarum yang sudah tak elok lagi itu aktivis pemuda Citarum Apanzah ditemui dalam sebuah diskusi hajatan gedis serentahun panggauban Citarum ke-14 mengatakan perlu keseriusan semua pengambil kebijakan menjaga Sungai Citarum agar tetap layak dikonsumsi warga pasundan sampai kapabun jangan sampai Citarum tercemar oleh sampah seperti saat ini air Citarum sangatlah sehat dan segar selama ini kami sudah 14 tahun lamanya kami punya sistem kami punya metode kearifan budaya kearifan budaya budaya Sunda untuk mengelola lingkungan Pak jadi kita tidak sembarangan mengelola kita tidak sembarangan melakukan sesuatu tapi segala sesuatunya by system Pak ya sistem itu dinamakan Patanjala Sementara itu ketua apa dokter Rasanto Utomo setuju dengan apa yang disampaikan pengguna Citarum tersebut hal yang sama juga disampaikan aktivis lingkungan Cecep Solihin dan saudara jumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan saya berikut ini tetaplah bersama kami badminton lovers tenis mania penggemar olahraga tenis meja dan poli jangan lewatkan program olahraga 30 menit yang menghadirkan cuplikan pertandingan serta serba-serbi olahraga kesayangan Anda netik tayang di kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport Pesta Demokrasi akan menentukan siapa pemimpin pilihan rakyat bagaimana dan siapa pilihan Anda saksikan pilihan rakyat Senin hingga Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Rumah Musik Indonesia Saya bantu aku Performance keren Terjatuh jauh dalamnya cintamu Kereta kita Bintang tamu ternama Sungguhan karya terbaik diselingi segmen seru dan menarik Rumah Musik Indonesia setiap minggu pukul 19.30 waktu Indonesia Barat Terjatuh jauh yang sudah Tadi waktu percuma Ragam informasi seputar realita kehidupan masyarakat serta mengangkat topik mendalam yang terjadi dari seluruh penjuru Indonesia Inspirasi Indonesia, setiap hari, pukul 14.30 Wakti Indonesia Barat Terima kasih Anda masih menyaksikan Klik Indonesia Pagi, TVRI Sudara kopi Arabica Gayo terkenal dengan cita rasanya yang khas dan kualitasnya yang tidak ternilai Uniknya, petani kopi Gayo meniru inovasi menanam kopi Gayo dengan sistem tanam pagar yang ada di daerah Brazil Cita rasa kopi Gayo tidak perlu diragukan lagi Namun, produksi kopi Gayo persekali panen cukup minim untuk memenuhi permintaan pasar yang cukup tinggi Salah seorang petani kopi, Armi Adi mengatakan, Aceh perlu belajar dari negara luar seperti Brazil Yang dinilai lebih produktif dan mampu menghasilkan 2 ton green bean dalam sekali panen Untuk itu, para petani kopi di Gayo meniru gaya pola menanam Brazil, yaitu dengan sistem tanam pagar Dengan lahan yang sempit dan biaya yang minim, petani kopi mampu menghasilkan 2 kali lipat jauh lebih banyak Hasil kopi juga dapat bertahan lebih lama, dari 8 hingga 12 tahun Yang dilakukan petani saat ini adalah salah satunya merobah pola tanam Dari dulu populasi rata-rata 1.500 pohon per hektare menjadi 4.000 pohon per hektare dengan pola sistem tanam pagar Hadirnya inovasi tanam pagar ini diharapkan mampu menciptakan inovasi baru bagi para petani yang memiliki lahan yang sempit Dari Takengon, Aceh Tengah, Mutia, TVRI melaporkan Amerika Serikat memutuskan mengirim amunisi tandan untuk Ukraina yang dilarang dan sangat berbahaya Kebakaran di anjungan lepas pantai Meksiko dan antisipasi meletusnya Gunung Ubinas di Peru Informasi selengkapnya kami kemas dalam segmen kilas internasional berikut ini Amerika Serikat mengumumkan akan mengirimkan munisi tandan atau senjata yang berisi bom-bom kecil untuk Ukraina Yang dilarang lebih dari 100 negara termasuk Inggris, Perancis, dan Jerman Keputusan ini sebagai bagian dari paket keamanan senilai 800 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 12,1 triliun rupiah Langkah tersebut dipandang Ukraina memiliki dampak psikoemosional yang luar biasa terhadap Rusia Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan pengiriman senjata terlarang tersebut karena Ukraina telah kehabisan amunisi Ukraina telah berkali-kali meminta senjata-senjata ini untuk ditembakkan ke posisi Rusia Analis yang juga mantan marinir Amerika Serikat Mark Hankian mengatakan senjata itu tidak akan menjadi pengubah permainan Munisi tandan adalah metode untuk melontarkan sejumlah besar bom kecil dari roket, misil, atau peluru artileri yang menyebarkannya di area yang luas Sementara bom-bom kecil yang gagal meledak menimbulkan bahaya besar beberapa tahun setelah konflik berakhir sehingga bisa menjadi ranjau darat Dalam catatan hukum internasional di PBB, munisi ini dapat menyebabkan kerusakan luas dan jangka panjang sehingga ditentang kelompok hak asasi manusia Rusia mengatakan pasukannya kembali menggagalkan serangan Ukraina di berbagai garis depan Sementara Ukraina mengklaim pasukannya sukses menyerang personel dan peralatan militer Rusia Dalam keterangan harian, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa pasukannya telah memukul mundur beberapa serangan Ukraina ke arah Donetsk, Krasny-5, Kherson, dan beberapa wilayah lainnya Mereka bahkan berhasil menembak jatuh satu pesawat tempur Su-25 dan mencegat 21 roket Himarsk dan roket Uragan Tak hanya itu, pasukan Rusia juga berhasil menggagalkan operasi pengintaian dan sabotase tentara Ukraina Di hari yang sama, staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengumumkan pasukannya telah melancarkan beberapa serangan terhadap personel dan peralatan militer Rusia selama 24 jam terakhir Mereka menyerang sistem pertahanan udara, posisi artileri, dan gudang amunisi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengunjungi Pulau Ular untuk menandai 500 hari perang melawan Rusia Zelensky bersama sejumlah pejabat lainnya meletakkan bunga untuk menghormati para prajurit yang gugur dalam berjuang membebaskan pulau itu Atas nama negara, ia berterima kasih kepada semua pejuang yang berjuang untuk Ukraina Zelensky mengatakan meski Pulau Ular hanyalah sebidang tanah kecil di tengah laut hitam Namun memberi bukti besar bahwa Ukraina akan mendapatkan kembali setiap bagian dari wilayahnya Pulau Ular merupakan salah satu wilayah yang direbut Rusia pada awal invasinya Rusia meninggalkan pulau itu akhir Juni yang dikatakannya sebagai isyarat niat baik Namun dianggap kemenangan bagi Ukraina yang diharapkan melonggarkan blokade Moskow terhadap pelabuhan Ukraina Dua pekerja tewas dan seorang lainnya masih hilang setelah kebakaran melanda anjungan lepas pantai Yang dijalankan perusahaan minyak negara Meksiko, Pemex, di tepi selatan Teluk, Meksiko Sif eksekutif ofiser Pemex, Octavio Romero terbang langsung ke peron untuk mengawasi pemadaman Saat kapal terdekat menyiram api menggunakan selang Saksi mata mengatakan api dimulai berkobar di platform Nohocha dan kemudian menyebar ke platform kompresi Penyebab kebakaran api hingga saat ini masih belum diketahui Anjungan tersebut beroperasi di Kanterel dan pernah menjadi salah satu pengeboran paling produktif di dunia Dengan 170 ribu barrel per hari Para ilmuwan dari Institut Geofisika Peru melakukan perjalanan ke lereng gunung berapi Ubinas Untuk memantau semburan setelah terjadinya tiga letusan abu vulkanik dan gas sepanjang minggu ini Aktivitas gunung ini mendorong pemerintah mengumumkan keadaan darurat 60 hari untuk beberapa kota yang dekat dengan puncak gunung Ubinas Sementara itu pasukan Peru juga bergerak ke Ubinas di sebelah selatan kota 5 untuk menyiapkan bantuan jika ada perintah evakuasi Setidaknya 2 ribu warga tinggal di daerah yang terkena dampak abu dan gas di sekitar gunung berapi paling aktif di Peru itu Suhu rata-rata global kembali mencapai rekor tertinggi akibat dampak memanasan global Dalam 4 hari terakhir sejak Senin 3 Juli 2023 Suhu rata-rata global mencatat rekor tertinggi selama 3 kali berturut-turut dan mencapai puncaknya pada Kamis 6 Juli Lainan cuaca nasional Amerika Serikat NWS mencatat Dalam 4 hari sejak Senin 3 Juli suhu rata-rata global mencatat rekor tertinggi 3 kali berturut-turut Akibat cuaca parasterik yang melanda banyak tempat di dunia Suhu rata-rata global mencapai puncaknya pada Kamis 6 Juli menjadi 17,23 derajat Celcius Menempatkan rekor suhu rata-rata global tertinggi yang tersimpan di pusat prediksi lingkungan nasional Amerika Serikat pada tahun 1979 Hanya dalam 4 hari suhu planet mencapai rekor tertinggi baru sebanyak 3 kali yaitu 17,01 derajat Celcius Pada hari Senin 17,18 derajat Celcius pada Selasa yang bertahan hingga Rabu dan 17,23 derajat Celcius pada Kamis 6 Juli Ilmuwan dari Lembaga Penelitian Nirlaba, Berkeley Earth, Robert Rohde menyatakan Kenaikan suhu rata-rata global baru-baru ini adalah hasil dari pemanasan global jangka panjang yang disebabkan Oleh emisi gas rumah kaca dan kenaikan suhu jangka pendek yang disebabkan oleh fenomena El Dino Suhu rata-rata global diperkirakan akan terus meningkat dalam 1,5 bulan ke depan Sementara itu 4 orang terluka di hari kedua festival San Fermin saat berlari bersama banteng di kota Pamplona, Spanyol Ribuan wisatawan berdatangan dari seluruh dunia untuk menyaksikan para peserta berlari di jalan sempit Sembari dikejar banteng dalam festival yang melegenda tersebut Empat orang cedera pada hari kedua festival San Fermin yang berlangsung selama satu pekan di Pamplona, Spanyol Layanan darurat menyebutkan satu orang terluka akibat diseruduk banteng Sementara tinggalnya cedera akibat terinjak-injak Ribuan wisatawan dari seluruh dunia berdatangan setiap tahun untuk menyaksikan dan ikut serta Dalam festival San Fermin yang melegenda Selama sepekan, dari tanggal 7 hingga 14 Juli para peserta berlari sepanjang 875 meter Sambil dikejar oleh 6 ekor banteng yang dilepaskan setiap hari pada pukul 8 pagi waktu setempat Melewati jalan sempit berbatu di kota Pamplona Acara yang memacu Adrenalin ini hanya berlangsung selama 2 hingga 3 menit setiap hari Dan para peserta harus berusaha menjaga agar dirinya tidak diseruduk banteng Ataupun terjatuh dan terinjak peserta lainnya Festival tahun ini menandai peringatan 100 tahun kunjungan pertama penulis Amerika Ernest Hemingway ke festival tersebut Yang membuatnya dikenal secara internasional dalam menofel karyanya tahun 1926 Pesan Osorises yang diakui sebagai karya terbesar dari Hemingway Dan saudara informasi kilas internasional tadi sekaligus menutup Perjumpaan kita dalam klik Indonesia pagi hari ini Akhirnya saya Brigita Kwe Ya dan saya Teguh Fajri mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda Selamat pagi dan sampai jumpa Terima kasih atas perhatian dan kebersihan